Intro Halo semuanya, balik lagi bareng Simpanja Gaming disini Kali ini aku bakal ngebahas tentang Deck Bard Faye ya Jadi ini adalah Deck Faye Seperti biasa, menggunakan Papercraft Dragon dan ada Rainbow Fish Jadi ini adalah kartu untuk finishernya ya Rainbow Fish ataupun Supercraft Dragon Dan dibantu supportnya yaitu untuk ngebahas di tangan Itu adalah ada Bard gitu Nah disini Bard adalah champion terbaru Dia membawa architect baru yaitu adalah Chim ya Jadi Chim ini bakal ngasih Grey Random Align in Hand Jadi kartu unit kita yang ada di tangan itu bakal ngebahas Kalau si Chim ini draw dari deck kita Nah jadi itu adalah ada yang namanya boon Ini adalah keyword terbaru Jadi ini hampir sama seperti trap Tapi boon ini berada di deck kita gitu Jadi si Bard ini nanti setiap roundnya Dia bakal menanam Chim itu 3 ya setiap roundnya gitu Karena ada ini ya Baru to Origin ya Origin The Wondering Attacker Jadi nanti si Chim ini bakal setiap roundnya bakal nambah 3 di deck kita gitu Nah ketika si Bard ini nanti keluar Dia bakal ketika di attack ya Bukan kalau keluar gak ada apa-apa Tapi ketika di attack dia bakal nambah 3 lagi di deck kita gitu Nah ketika dia udah level up nanti ketika attack dia bakal nambahnya 6 Setelah itu nanti ketika Chimnya aktif Itu bakal nge-grain persuan-persuan to random align in play Jadi ngebahnya itu bukan lagi di tangan tapi yang ada di board gitu ya Gitu kalau udah level 2 Nah si Bard ini nanti bisa kita bagusin dengan cara dikasih erosif Jadi kalau kalian bisa ditambahin Rainbow Fishnya jadi 2 juga gak apa-apa Kalau Papercraft 2 aja cukup sih Jadi nanti ada yang dikurangin mungkin untuk dimasukin si Rainbow Fishnya gitu Nah disini champion untuk finishernya adalah si Fish ya Jadi nanti Fish bisa ke buff juga Dengan Chim Terus ataupun Papercraft Triggernya bakal ke buff terus dikasihkan ke Fish ini ya Jadi hingga nanti Fish bisa elusive dan double attack gitu Nah untuk kartu-kartu supportnya itu ada Beard Beard ini untuk nambahin Chim di top deck kita Sehingga nanti kalau kita nge-draw langsung keluar ya Aktif ya Chimnya Terus ada V support untuk mencari unit manifest V Ini bisa untuk dapetin kartu-kartu attack ataupun kartu V yang lainnya gitu Terus ada V sendiri 3 Ada groupshot 3 disini untuk ngebantu sustain ya Paling nggak kalau lawan agro kita bisa deal 1 gitu kan Terus ada tingkat trade ada Esmus Disini Esmus juga bisa ngebuff ke Fishnya Karena ketika dia support Ngasih support ya Dia supportnya tuh bakal kena grand ya Plus 1 plus 1 jadi lumayan banget Nah ini mungkin Esmusnya oh Esmusnya udah 2 ya Jadi 2 bener kalau 3 itu terlalu banyak Esmus gitu Terus ada flame speeder Terus ada grandfather V ini Pasti ya kalau main V harus bawa grandfather V ya Terus ada Mystic Vortex disini untuk nge-draw nya Jadi kita ada nge-draw nya juga gitu untungnya ya Kita bawa 3 Terus ada poke stick Terus ada Gleaming Lantern Ada Bard sendiri 3 Ada Rando Fish Ada Cosmic Binding Warcraft dan ada Manduli Jadi Manduli ini nggak terlalu penting ya Jadi Manduli ini Nanti untuk ke pas akhir-akhir aja Makanya kita bawa 1 aja Soalnya kalau bawa kebanyakan Kita bakal main lama Soalnya deck ini kemungkinan Hampir round 5 round 6 harusnya udah bisa menang Kalau nggak kalau lama berarti kita harus ngebuff si Bard nya ini Jadi sehingga kita bisa menangin dengan unit-unit yang udah kebuff gede Gara-gara kita menggunakan Bard Gitu sih Oke penjelasannya gitu aja Simple karena deck ini juga deck gampang ya Udah ada di kemarin-kemarin juga Meta kemarin Dan ini cuma ditambahin ataupun diganti dengan si Bard ini ya Champion baru dan kartu support Oke sampai disini aja penjelasannya Kita langsung masuk ke gameplay Selamat menonton Bye bye Oke Waduh Oh nggak Kalau yang Sado L itu Gue nyanyi siapa itu Nyanyi si siapa Itu ya Si Mogwai Aduh dia udah dapet Ini di awal Sakit guys Nanti ya combo nya ini ya Sudah ada ya I am superior life form Spelnya mah lebih banyak Nah dapet ya Sampai jumpa Cukup guys kalau kita mulai bot, face kita bisa nanti kita cepat pas aja sih lihat dia yang main apa ya oke dapat kesini lagi jadi 18 ya jadi 8 ya ini punya stone ga sih? oke kita coba baik aja sih hahaha menang lho hahaha mantap sih gara-gara itunya ke buff ya ke buff 2 jadi statnya jadi 4-4 dimasukin ke fish langsung jadi bisa otk ya langsung bisa lethal ya mantap sih oke kita coba lagi barc fay nya waduh kita lawan Z ya barc fizz ya kalau kita adalah barc fizz fizz nya ada lagi jadi kayaknya gini sih jadi sehingga wah bisa kita buff juga ya fizz nya kita lihat dulu sih dia musuhnya warian unit ga oh gak warian unit kita wah langsung dapet ya langsung dapet ya langsung dapet ya gila sih nice hmm hmm ini kita ini dulu pas aja dulu musuhnya suren dong hahaha langsung suren loh musuhnya tuh gila-gila gapapa langsung suren ya oke kita lawan ini jinx nih ini juga lagi banyak juga ya apakah kita bisa menang seperti kita nyari oh udah bagus sih udah ada flaming lantern semua paper club dragon ah coba ini cari dapetin itu nya aja sih oke ah lumayan juga kita ada cosmic painting i'll shoot the wings off a villain i'll shoot the wings off a villain oh my god come out come out wherever you are ini kita ini aja kita biarin kita biarin 3 damage aja kita sabar ya kisah oke beard lagi oke kita urunin ini udah gak udah gak udah bisa attacking nanti dia dia gak bakal ngeblok ya oke ini tinggal fish nya sih kita tinggal kombo nya nih udah ada paperclam dragon ini juga kita coba nyari damage deal 3 instead oke kalau gun kita aktif bisa kita bunuh si ini nya ya nah yang yang ini ini itu yang ini 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati